Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Setelah kemarin teman-teman berhasil untuk bikin CD custom atau vinyl custom yang bisa kalian buat menggunakan kanva Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk bikin Instagram status atau Instagram story yang berisikan dengan lagu favoritnya teman-teman Di sini masih sama, aku akan ambil lagunya Taylor Swift yang dari album Speak Now, yaitu Enchanted Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita akan lihat dulu cuplikan video yang akan kita buat hari ini Nah, itu dia cuplikannya teman-teman Teman-teman sudah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram post terlebih dahulu ya, teman-teman Karena di sini kita akan buat si album covernya terlebih dahulu Baru kita edit ke Instagram story Teman-teman bisa klik dulu aja yang Instagram post square Ukurannya 1080 x 1080 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Di sini teman-teman akan buat dulu si album covernya ya, teman-teman Kalian bisa ambil dari foto atau kalian edit lagi dengan elemen yang ada di kanva Tapi untuk saat ini, aku mau ambil yang original aja dari fotonya Taylor Swift Kita masukin dulu fotonya, kemudian kita klik kanan Kita klik set image as background Teman-teman double click, kemudian crop bagian foto yang kalian inginkan Supaya di bagian bawahnya bisa aku tulisin nama albumnya Aku mau kasih gradient dulu nih dari elemen kanva Teman-teman bisa cari aja gradient Kita klik grafik, kita pilih yang ini Kita rotate dulu teman-teman 90 derajat Kemudian kita perbesar seukuran desainnya kita Setelah itu, baru deh teman-teman ganti pilihan warnanya Aku akan ganti dengan kode hex 814-080 Kemudian warna yang kedua juga sama Aku pakai warna u-nya Taylor Swift Teman-teman bisa klik text Kemudian kita klik at a heading Di sini aku tulisin dulu nama albumnya, speak now Teman-teman boleh pilih dulu aja font apa yang mau kalian pakai Cuma di sini aku akan pakai font script yang namanya hello January Kemudian kita perbesar Kita taruh di bagian tengah Kemudian supaya tulisannya lebih menonjol Aku mau kasih efek Dan aku kasih efek lift Setelah itu, teman-teman bisa klik at a subheading Di sini kita tulisin Taylor Swift Kita akan ganti pilihan fontnya Karena di sini pakai script Jadi aku rasa yang cocok nih Bisa serif ya teman-teman Supaya lebih kelihatan elegan Aku mau cari yang serif Teman-teman boleh pilih aja yang mana yang mau kalian pakai Aku akan pakai yang ini Search Serif Pro Aku tambahin letter spacing di bagian kata Taylor Swift-nya Kita taruh di bagian bawah Kalau misalkan teman-teman udah selesai mengedit bagian album covernya Kalian bisa langsung klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Oke deh teman-teman Tadi kita udah bikin versi album covernya kita Next kita akan pilih Instagram story template Yang ukurannya itu 1080 x 1350 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah upload dulu aja Bagian album cover yang udah kalian buat tadi ke dalam kanva Setelah itu kalian masuk ke bagian elemen Kemudian kalian cari aja estetik Kita klik video Teman-teman boleh pilih salah satu video yang menurut kalian estetik Yang bagus jadi bagian backgroundnya teman-teman Aku akan pilih yang ini Perbesar dulu seukuran desainnya kita Kemudian teman-teman klik dulu transparansinya Kita turunin dia jadi 15 Setelah itu teman-teman balik lagi ke upload Kalian klik satu kali pada bagian album cover yang udah kalian buat tadi Kemudian disini ada edit foto Teman-teman klik dulu Dan kita akan pakai efek shadow Teman-teman bisa klik aja yang glow Setelah teman-teman mengedit Lihat di bagian atasnya Kalau misalkan awannya ada checklist kayak gini Artinya semua perubahan di dalam desainnya teman-teman Udah kesimpan Dan disini udah ada shadownya Teman-teman bisa taruh dulu di bagian atas Kita taruh di bagian tengah Next teman-teman balik lagi ke file desain yang udah kalian buat kemarin Yaitu CD-nya kita Teman-teman bisa select dulu CD-nya Kemudian kalian copy Dan kalian pastikan ke dalam file desain barunya kalian ini Baru deh Kalian perkecil Taruh disini Klik position Klik backward Jadi si CD-nya itu ada di belakang foto cover albumnya Klik satu kali pada bagian CD-nya Kemudian pastikan kalian sudah memasukkan motion effect yang rotate Oke deh teman-teman disini kita sudah mengedit bagian album cover dan juga CD-nya Next kita akan masukkan title lagunya dan juga kita kasih audio wave di bagian bawahnya Baru deh yang terakhir kita masukin lagunya ke video ini Kita klik text Kemudian kita klik at the heading Teman-teman bisa tulisin dulu aja apa nama lagu yang mau kalian pakai di dalam Instagram story-nya kalian ini Kalau aku, aku akan pakai lagu enchanted Kemudian untuk font-nya aku pakai poppins aja yang extra bold teman-teman Kita kasih bold disini Kemudian text color-nya aku ubah dulu dengan 7A 3B 7A Kita perbesar dulu text-nya Pastikan text-nya di posisi tengah Kemudian klik lagi pada bagian add a subheading Kita tuliskan penyanyinya siapa Tentu saja Taylor Swift Masih sama teman-teman disini aku pakai poppins lagi ya Di bagian bawahnya Cuma bedanya kalau bagian judul lagunya aku kasih yang extra bold Tapi untuk nama Taylor Swift-nya aku pakai poppins yang biasa Oke deh selanjutnya kita akan masukkan seolah-olah si lagunya ini sudah berputar teman-teman Teman-teman bisa masukin dulu elemen yang namanya line Kita klik all kemudian kita klik yang ini Kita tarik dulu garisnya Kemudian kita ganti dulu warna dari garisnya Jadi AD 9F 9F Nah karena aku mau buat seolah-olah si lagunya ini sudah setengah berjalan Jadi kita akan copy paste dulu si line-nya Kemudian kita timpakan line-nya di atas line pertama tadi Kemudian kita ubah warnanya jadi warna hitam Tapi tonton perpendek line yang warna hitam ini Tonton timpakan pastikan dia di atas line sebelumnya ya Kemudian tonton klik dulu yang line and kalian pilih yang bulan Baru deh di bagian bawahnya aku mau kasih tombol-tombol yang biasanya kita lihat di Spotify Misalkan kayak tombol play, repeat, share, dan lain-lainnya Pertama kita masukin dulu play Aku akan pakai yang ini Kita pindahkan dulu ke bawah Kemudian yang selanjutnya play and pause Kita masukkan yang ini Ini seolah-olah jadi skip gitu ya Kita taruh di sebelahnya Pastikan si icon-nya ini sama besar ya teman-teman Copy paste Kita taruh di sebelah kirinya Kita flip horizontal Jadi dia bisa maju ke depan Ke lagu selanjutnya Terus bisa mundur juga ke lagu sebelumnya Kemudian di sebelah sini aku mau kasih yang repeat Kita masukkan dulu repeat Dan di sebelah kirinya share Pakai yang ini Kita perkecil Taruh deh di sebelah kiri Selanjutnya kita akan cari elemen audio wave Kita klik grafik Tonton bisa cari aja yang bentuknya itu seperti gif ini Kalian bisa pilih yang kuning, yang ungu, yang putih Terserah teman-teman yang seperti apa animasinya Tapi aku mau pakai yang ungu Biar sesuai sama albumnya Taylor Swift ini Kita taruh di bagian bawah Oke deh teman-teman Untuk bagian desainnya kita sudah selesai Selanjutnya kita akan masukkan si lagu Taylor Swift Yang enchanted ini ke dalam Instagram story-nya kita Nah buat teman-teman yang belum punya lagunya Kalian bisa cari dulu aja dari TikTok misalkan Enchanted Nah yang ini nih kita copy dulu linknya Kemudian kita masuk ke Google Download TikTok sound from Teman-teman bisa pilih aja yang musicaldown.com Copy paste si link videonya Klik unduh Kemudian kalian unduh aja yang unduh MP3 sekarang Klik lagi unduh MP3 sekarang Setelah teman-teman mendownload lagunya kalian Kalian bisa klik aja upload files Kemudian kalian masukin aja deh file musiknya kalian Sesudah itu kita klik Dan secara otomatis lagunya kalian akan masuk ke dalam videonya Kalau kalian lihat disini untuk lagunya 19 detik teman-teman Tapi karena bagian videonya kita itu 10 detik doang Teman-teman bisa duplicate dulu aja page-nya Tapi supaya perpindahan antara page pertama dan page kedua ini lebih mulus Teman-teman klik dulu di bagian tengah-tengahnya ini ada yang namanya add transition Kemudian kalian pilih yang dissolve ya teman-teman Baru deh kita preview Kalau kalian ngerasa desainnya teman-teman udah oke banget nih Udah selesai Kalian bisa klik share Kemudian klik download Downloadnya sebagai MP4 video Baru deh nanti kalian upload ke Instagram story-nya kalian Atau TikTok-nya kalian Gimana teman-teman? Simple banget kan untuk bikin Instagram story yang tipenya itu seperti ini Bener-bener full semuanya bikinan kita ya Dari CD-nya udah kita custom Album covernya juga kita custom Sampai desainnya seperti ini Yuk langsung dicobain juga teman-teman buat juga versinya kalian Pakai lagu favoritnya kalian Ayo aku tunggu ya Tag aku di Instagram story hasil karyanya kalian Jangan lupa pakai hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Kalau misalkan tonton ada request tutorial atau content lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Yang lain notifikasinya Supaya tonton dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi Thank you dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye Bye